Asraf Daniel Mohamed Sinclair lahir di London, Inggris 18 September 1979. Ia mulai hijrah dan berkarir sebagai aktor di Indonesia pada tahun 2008 pas cowok menikah dengan Bunga Citra Lestari atau BCL. Asal kamu gak lupa sama rumah tangga kamu sendiri aja, sayang. Aku gak mungkin melupakan nikmat yang diberikan rumah. Aku punya suami setia seperti kamu. Wajahnya yang tampan serta kemampuan akting yang telah dimilikinya sejak masih tinggal di Malaysia membuat namanya cepat melesat di tanah air. Ia pernah membintangi setidaknya dua film layar lebar. Salah satunya adalah film berjudul Saus Kacang, di mana ia dipasangkan bersama sang istri. Sukses di film, tawaran bermain sinetron pun membanjiri. Ia diketahui telah membintangi sejumlah sinetron tanah air serta beberapa iklan televisi. Selain akting, ia juga diketahui merupakan seorang pengusaha di bidang kuliner dan startup serta investor untuk beberapa perusahaan asing. Karir yang gemilang, sejalan dengan kisah cinta yang mulus tanpa hambatan, bersama BCL, atau yang akrab di Sapa Unge. Dipertemukan dalam acara launching album BCL di Malaysia pada tahun 2007, Asraf mengaku sempat salah menyebut nama tengah BCL. Bukan bunga citra lestari, melainkan bunga cinta lestari. Namun siapa menyangka, kejadian itulah menjadi titik awal kedekatan keduanya. Asraf dan Unge menjadi lebih sering berkomunikasi dan berakhir sebagai sepasang kekasih. Pengalaman tersebut pernah diceritakan secara langsung oleh Asraf dalam vlog motivator Mary Riana. Nah, kalau kalian tahu, pasti kan kau kenal Asraf Sinclair, pasti seorang aktor. Suami dari bunga cinta lestari. Cintra. Oh, bunga citra lestari, sorry. You know what? That was the first mistake aku bikin pada saat ketemu sama bunga. Seriously? When I interviewed her untuk TV show, I had a TV show di KL dulu, itulah, that's the first time I met her. Jadi ketemu sama dia, belum rencana, supposed to be orang lain, orang itu tiba-tiba gak bisa datang. They call me and say, can you please take over? Udah telat sejam, nyampai kesana, bunga udah kayak kesel gitu. Akhirnya duduk, hello, hi, I'm with the bunga cinta lestari, bunga cici, 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 cici. Oh, wow, iya, kesalahan yang berbuah menjadi sebuah pernikahan ya, menjubah sebuah percinta. Dalam sebuah acara talkshow, Unge mengaku jika Asraf melamarnya dua bulan setelah pacaran. Mereka meresmikan hubungan pada tanggal 8 November 2008 setelah menjalani masa pacaran jarak jauh alias LDR selama satu tahun. Keduanya bahkan menggelar pesta resepsi secara mewah di Jakarta dan Kuala Lumpur. Hampir dua tahun menjalani biduk rumah tangga, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Noah Sinclair. Hampir 12 tahun pernikahan, romantis makisah cinta Asraf dan Unge selalu tampak harmonis. Tak pernah sekalipun rumah tangganya didera berita negatif. Tidak tahu deh, bawel kali ya, cerewet. Sama bawel, cerewet kayaknya. BCL itu apa adanya, suka masak, agak bawel, perfeksionis, tapi penyayang. Selalu melibatkan Noah, menceritakan kepada Noah soal konsernya Bu Mami, soal apa syuting atau segala macam. Jadi dia juga ngerti dengan kerjaannya kita. Kita wish Mami the best ya. Gimana cara kita lihat ke sana, kita bilang. Mami, Mami, bila. Mami. Oke, what do you tell Mami? I wish you the best. I wish you the best. Good? Good, 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 good what? Good show, good luck, good luck, good luck, good show, good show, good apa lagi? I don't know. Good singing, good performance, good dancing, good dancing, ya. Mami harus dancing, you know. Dancing banyak. Yes. Bersama sang anak, Asraf dan BCL juga kerap mengunggah kebersamaan keluarga kecilnya ini ke akun Instagram masing-masing. Seperti saat keduanya berlibur di Amerika belum lama ini. Dan ketika liburan-liburan lainnya. Ketiganya kompak menghabiskan waktu bersama. Tak ayal mereka pun dijadikan panutan sebagai pasangan ideal oleh para netizen. Di luar karir keartisan, unge yang sedang berada di puncaknya, memiliki suami yang tampan, mapan, baik hati, serta menyayangi keluarga, membuat kehidupan wanita 36 ini terasa begitu sempurna. Namun sayangnya, di tengah kebahagiaan menikmati segala yang dimilikinya saat ini, ajal begitu cepat menjemput sang suami. Al-Fatiha Al-Fatiha Ya, dalam sekejap dunianya seakan hancur, seiring berpulangnya asaraf ke pangkuan sang ilahi. Sejak ia pergi dari hidupku, ku merasa sepi. Dia tinggalkan ku sendiri di sini, tanpa satu yang pasti. Ini, ia pun hanya bisa pasrah menerima takdir yang telah digariskan kepadanya dan berusaha tegar demi sang putra Noah yang kini berusia 10 tahun. Selain dirimu, selain cintamu, kirim aku malaikatmu, biar jadi kawan hidupku. Dan tunjukkan jalan yang memang kau pilihkan untukku. Kirim aku malaikatmu. Aku tak mau sendiri Dan di dunia ini, aku tak mau sendiri Pastikan kamu selalu nonton Trans 7 dan jangan lupa untuk follow sosial media kami ya.